Halo Sobat Brandy, kita kerjakan soal limit berikut ya, jadi dikatakan limit x pendekat kita hingga fungsinya adalah 12x dikurangi akar 144x kuadrat min 36x plus 10 gitu ya nah ini ditanyakan nilai limit tersebut, limit ini berapa itu nilainya ya nah ini berapa, bagaimana cara mengerjakan soal ini, bentar ya, ini saya hapus dulu, ini gak enak ini nah bagaimana cara mengerjakan soal ini, nah soal ini sebenarnya limit biasa ya dik ya limit bentuk biasa, bentuk akar biasa, dan dia hanya taingga aja jadi untuk limit taingga ini ada 2 fungsi yaitu bentuk pecahan dan akar, ini adalah bentuk akar tentunya kita gunakan rumus bantu ya, yaitu x berkat di taingga bentuknya apa? ae kuadrat plus bx plus c dikurangi dengan ini bx kuadrat plus gx plus r gitu ya jika, ini adalah syaratnya jika, jika a lebih kecil dari p, jawabannya adalah minus taingga a lebih besar dari p, jawabannya positif taingga a sama dengan p, jawabannya adalah a, e, a, maaf b, min ki, berdua akar a gitu ya ini adalah rumus yang yang kita gunakan tentunya adek-adek wajib mengawalkan ini supaya mempermudah penghitungan gitu ya nah, di soal itu kita tuliskan dulu soalnya limit wism dekat kita hingga ini adalah 12x akar 144x kuadrat min 36x plus 10 gitu ya ini adalah soalnya adek nah, bagaimana cara mengerjakannya? tentunya karena ini bentuk akar maka dua-duanya harus dibentuk akar nah, yang depan kita bentuk akar aja karena cuma 12x gitu aja ya ingin tinggal kita kasih akar aja berarti berapa? 144x kuadrat nah, ini kalau diakarkan itu kan hasilnya 12x gitu ya adek ya nah, di sini berarti 144x kuadrat min 36x plus 10 gitu ya ini adalah fungsi yang akan kita kerjakan nah, di sini kita simpulkan deh ini adalah A berarti B-nya mana? nggak ada ini B-nya 0 C-nya juga 0 ya ini adalah P ini berarti Ki ini adalah R nah, karena A sama dengan apa? P ini kan maka rumbus yang kita gunakan adalah B min Ki per 2 akar A B-nya berapa? 0 ya min Ki-nya adalah minus 36 2 akar 144 berarti berapa? 36 per 2x 12 jadi ya ini saya bagi 4 36 bagi 4 ini kan dapat 9 gitu ya nah, ini 24 bagi 4 berarti dapat 6 ya ya, boleh dapat 6 berarti 9 per 6 kita berkesil lagi bentar ya saya scroll dulu nah, ini diperkesil lagi masih bisa kita bagi berapa? bagi 3 berarti saya dapat 3 per 2 ya jadi nilai limitnya adalah 3 per 2 gitu ya mudah sangat mudah ini selamat menikmati